Eh eh, lihat deh jeng, tetangga itu, buah pulang berondong Iya, gak tuh malu banget, kayaknya seumuran sama anaknya, hii Kita harus gerbek sejanda itu Eh, tapi kalau dia ponakannya, gimana? Eh, gak boleh positif thinking, sebagai tetangga yang julid, kita harus netting Bener, bener, kita bantau aja dulu, yuk yuk Dasar tetangga gak ada akhlak, kerjaannya gosip mulu Tante, makasih ya udah jemput aku di bandara, jadi ngerepotin tante Gak apa-apa, lagi pula, kamu kan anak sahabat tante, jadi tante udah anggap kamu anak tante sendiri By the way, Alica mana tante? Aku kangen nih sama dia, udah beberapa tahun gak ketemu Kamu masih ingat sama Alica? Dulu pas kecil, kalian berantem terus? Gimana lagi tante? Habisnya dia gemesin banget, makanya ref suka usilin dia Kamu sih gemes, Alicanya nangis-nangis, gara-gara sering kamu lemparin ke cowok Aku jadi penasaran, kayak gimana Alica sekarang? Apa dia masih takut sama aku? Siapa yang takut sama kamu? Cantik banget, Alica Kalian ngobrol aja dulu, mama masakin makan siang buat kalian Kamu ref kan? Sekarang, aku udah gak takut lagi sama ke cowok Kalau sama aku, masih takut gak? Enggak lah, aku kan udah gede sekarang Masa? Eh, dia mau ngapain? Dia kira gue mau ngapain? Ngapain kamu merem? Jangan lupa, aku juga udah gede Dan aku cowok Ini orang, dari dulu nyebelin Tapi kenapa sekarang malah bikin deg-degan? Kata tante Rina Kamu kuliah di kampus bucin jurusan teknik ya? Iya Kenapa emangnya? Masalah buat kamu Aku juga kuliah di situ Dan aku ini, kakak tingkat kamu Sekaligus, ketua organisasi mahasiswa Hah? Jadi ketua organisasi yang digosipin ganteng itu kamu? Oh, ada gosip kayak gitu Gue baru tau Gak usah pede kamu Kayaknya mata mereka bermasalah Ah, masa? Menurut kamu, aku ganteng gak? Hmm? Dia emang ganteng banget Tapi nyebelin banget Oh enggak ah B aja Alica, ref bakal tinggal di sini selama seminggu Kalian yang akur ya Apa? Seminggu? Baru sehari aja Jantungku gak aman Terus, dia tidur dimana? Ya di kamar kamu lah Kan kasur kamu dua Kalau di kamar mama Nanti kayak kasus yang viral itu Hah? Ya Ya udah deh Mateng aku Mohon kerjasamanya ya Adik kecilku Pagi, cantik Eh, ngagetin aja Ngapain kamu di depan mukaku? Aku lihat Kamu senyum-senyum sambil ngiler Jadi aku kepo Masa sih? Enak aja Kamu kali yang ngiler Mimpi apa sih? Mimpin aku ya? Hah? Mimpin apa? Alica Aku sayang banget sama kamu Aku juga sayang banget sama kamu, ref Jangan usilin aku lagi ya Enggak kok Aku bakal jalanin kamu mulai sekarang So sweet Alica Ref Ref He Ngaku Pasti kamu mimpin aku kan? Ini Siapa juga yang mimpin kamu? Aku mimpi ada kucing kawin Dikira aku gak tau Aku juga sayang banget sama kamu, ref Hmm Mimpin apa tuh, bocah? Hehehe Kayaknya seru banget Dah Aku mau mandi dulu Gue dulu yang mandi Oh Apa mau, ba? Eits Itu dulu Kita masih kecil Sekarang kita udah gede Beda Dah sana duluan Hehehe Gitu dong Nyebelin banget sih, kampret Alamak Ganteng banget Wangi lagi Eh sadar Alica Dia tunggu semua Kenapa liatin aku? Aku ganteng ya habis mandi Kenapa sih kamu tuh pede banget? Emang ganteng sih Besok kan kamu ospek Udah siap semua barang yang wajib dibawa Udah dong Aku kan rajin Pinter Eh Besok kita berangkat bareng Enggak ah Sendiri-sendiri aja Ntar aku digosipin lagi Heh Yaudah Kalau gitu Selamat menikmati ospek besok Perasaanku gak enak Semangat Alica Kamu pasti bisa melewati ospek hari ini dengan selamat Hai Apaan sih senyum-senyum gak jelas gitu? Raph senyum sama cewek itu Sok cantik banget tuh cewek Awas lu ya Baris sesuai gender Cowok di kiri, cewek di kanan Untung aja dia fokus disana Heh Lo disini niat kuliah apa liatin cowok? Hah? Niat kuliah kak? Kemarin peraturannya kan dilarang pake make up Kok masih pake? Saya gak pake make up kak Gak terima banget kalo aku cantik natural Eh Ngejawab lagi Kamu dihukum boss up 30 kali Apa? Tapi saya kan emang gak pake make up kak Saya gak mau tau Apa mau saya tambah lagi? Cepet Gossipnya Dia naksir sama kak Raph Kayaknya dia cemburu sama kamu Oh gitu Awas aja lu gua kerjain Kenapa kamu malah senyum-senyum? Aduh Kepalaku pusing banget Aku gak kuat lagi Hei Apa yang lo lakuin? Cepet bangun Ada apa ini? Itu kak Farah Nyuruh Alicah Push up 30 kali Jadi dia pingsan Apa? Alicah kan gak sarapan Farah lu keterlaluan Tapi Raph Dia bahkan belum push up Minggir lu Gua bakal bawa dia ke UKS Minyak kayu putih dimana ya? Ternyata Orang nyebel ini tuh bisa imut juga Ini dia Terus aku gosoknya gimana ya? Hah Harusnya tadi aku ajak wanitia cewek Gak perlu Kamu pura-pura pingsan Deket banget Kenapa gak berani liat mataku? Ternyata Kamu cemen ya? Dia ngeremein gue Eh Kamu? Aku udah tandain kamu Mulai sekarang Kamu cuma punyaku Kalian berdua lagi ngapain? Kami Lu jangan macem-macem sama Alicah Karena dia Adalah calon tunangan gue Raph Kami 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 Kami